Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Lina Engineer baik teman-teman di video kali ini saya akan menyambung di video sebelumnya yaitu membuat rak gondola minimarket di video ini saya akan meng-assemble seluruh part rak gondola oke gak pake lama kita langsung saja ke videonya baik teman-teman di tempelan solido kita langsung saja klik new assembly klik ok ini kita cancel saja tanda silangnya saya klik sebelumnya saya set kita beri nama Hermes klik save insert component klik tanda padah kebawah new part klik di sini klik lagi tanda padah kebawah new part klik di grafik area klik lagi kemudian new part klik di grafik area kita sebelumnya kita rename dulu part-part ini klik lagi itu klik lagi klik lagi klik lagi na klik berikut luh Terima kasih. Ini kita lebarkan dulu agar kelihatan, klik Front Plane, Sketch, Center Rectangle, Smart Dimension, ukurannya 865 x 1500, Exit Sketch-nya, kemudian klik kanan di behel horizontal, edit part, klik Front Plane, Sketch, kita buat line, saya buat di bawah, kemudian klik OK, Exit Sketch-nya, klik Waitman, Struktural Member, kemudian saya pilih behel ukurannya berdiameter 3,8, klik Group, klik garisnya, kemudian Locked Profile-nya kita tentukan, klik di sini, kemudian klik OK, Ctrl-1 untuk ke tempat depan, kemudian kita Close Art-nya, Linear Component, Pattern, klik, Direction-nya, saya pilih garis yang ini, kemudian Component to Pattern-nya, saya pilih L Horizontal, Jaraknya 50, jumlahnya 31, kita tentukan arahnya ke atas, kemudian saya lihat dulu, kita cek, sudah oke, klik OK, ini kita minimalkan dulu, saya hide terlebih dahulu, ini saya sudah press, klik kanan di behel vertical, edit part, Front Plane, Sketch, klik Line, klik dari sini, kemudian ke sini, cancel, kemudian kita tutup sekatnya, klik Waitman, Struktural Member, klik Group, klik garisnya, kemudian Locked Profile, saya tentukan titiknya di sini, kemudian klik OK, saya akan berbanyak ini, kita close dulu sekatnya, kita pilih Kurva Depend Component Pattern, Direction-nya kita pilih garis yang ini, kemudian pilih equal, ini arahnya kita tentukan ke arah sini, component to pattern-nya kita klik garis yang ini, kemudian klik OK, kurang lebih, saya evaluasi dulu, 50.88, OK, kemudian saya munculkan kembali, kita unpress, behel vertical, behel horizontal, di kanan, unsuppress, kemudian ini saya show, maka tampilannya seperti ini, klik kanan di behel pengait, edit part, klik Front Plane, sketch, saya akan buat behel pengait di sini, ukurannya 7, kemudian, tirak ini 12, klik sketch fillet, radiusnya 3, klik di sini, kemudian, OK, kita close sketch-nya, white man, strukturan member, klik garisnya, klik di sini, kemudian di sini, locate profile-nya, kita tentukan, ada di sini, kemudian klik OK, kita close, nah, maka jadinya seperti ini, CTRL 1 untuk ke tempat depan, kita pilih behel pengait, kemudian, assembly, klik, linear komponen, jaraknya, 450, jumlahnya 4, kemudian, arahnya ke sini, CTRL 7, kita balik, arahnya ke atas, sudah oke, dan klik OK, klik OK, klik linear komponen pattern, klik tanda panah ke bawah, kemudian, mirror komponen, sudah terseleksi, kemudian, kita pilih right plane, klik next, kita lihat, sudah tercermin, kemudian klik OK, jadinya seperti ini, kita hide dulu, sketch-nya, ROLL 1, ketampak depan, bagaimana kalau sketch-nya, kita edit, misalkan menjadi, 150, kita klik REBUILD, maka, dia akan mengikuti, klik kanan, kita kembalikan ke, 865, kita REBUILD lagi, maka dia akan kembali, berikutnya kita save, save all, save internal, baik teman-teman, kita akan meng-assembly, dari sub-sub-assembly, dari raksingel gondola, oke langsung saja, kita klik new, assembly, klik OK, sebelumnya, saya akan merubah, sub-assembly, menggunakan huruf kapital, ini kemarin, bukan pakai F, tapi pakai V ya, sekalian saya ubah, ini, CTRL C, terus menggunakan F2, oke, selanjutnya, saya akan masukkan, tiang raksingel gondola, terlebih dahulu, klik, kemudian klik open, sebelumnya, kita save dulu, sebeli 4, sebelumnya saya sudah ada, saya hapus dulu, raksingel gondola, kemudian save, klik yes, klik kanan di tiang raksingel, kemudian plot, klik di front plane, kemudian mat, kita mat dengan front plane, di sub-assembly, yang raksingel, klik OK, berikutnya di top plane, di top plane, kita mat dengan, di bawah sini, kemudian klik OK, CTRL 7, kita ke isometri, kemudian raksingel gondola, kita mat dengan sub-assembly, tiang raksingel gondola, di raksingel gondola, klik di stand, saya kasih jarak 150, karena nanti panjangnya 900, kemudian klik OK, klik close, klik tanda panah di linear, komponen pattern, mirror komponen, mirror plane-nya, right plane, kemudian komponen to mirror-nya, tiang raksingel gondola, klik next, kemudian klik sini, sudah OK, klik OK, CTRL 7, berikutnya saya akan memasukkan wire mesh, insert component, klik wire mesh, open, kita letakkan di sini, kemudian klik di sini, matte, terhadap lubang ini, konsentrik, klik OK, RAL 7, kita ke isometri, klik right plane, kemudian, sebelumnya kita minimalkan dulu, click wire mesh, klik right plane, kemudian klik OK, ini masih bisa bergerak, kita klik front plane, kemudian, klik front plane yang ada di wire mesh, paralel, klik OK, kita cek, ternyata ini push, kita close dulu, click wire mesh, kemudian open assembly, klik kanan, it's get, 865, kita kurangi dengan 3,8, karena ini diameter dari, BL nya, klik OK, kita klik repeat, kemudian kita close, tap all, OK, kita klik yes, nah maka sekarang, perannya sudah oke, berikutnya kita akan memasukkan, selping bawah, klik insert component, ke selping bawah, kemudian open, klik disini, right plane, kita matte, klik tanda panah di selping bawah, kemudian klik right plane, klik OK, kemudian klik disini, saya akan matte dengan, edge dari helping bawah, dengan jarak, saya milih, arahnya dari depan, kemudian klik OK, klik dulu, saya close, saya akan, evaluasi, jarak dari sini, ke bawah sini, 99, OK, klik disini, matte, dengan, top line, klik distance, terakhir 99, klik dimension, dia sudah naik ke atas, kemudian klik OK, maka, pilihannya seperti ini, ini terbalik, cek di, matte nya, edit fitur, klik dimension, kemudian klik OK, sekarang, tampilannya sudah, kita close, ctrl 5, kita ke tampak atas, rak ini menembus, edit part, klik disini, kita sketch, kita buat, corner rectangle, klik dari sini, kemudian ke sini, jaraknya, 20, kemudian klik dari sini, ke sini, 17, so, misalkan kita mau celah yang lebih, lagi, 16, 19, nanti ada jeda, sekitar 2 mili, klik fitur, extrude cut, kita lihat di sini, kita pilih drop all, kemudian klik OK, sekarang, kita tidak menembus ke tiangnya lagi, klik di sini, kemudian extrude cutnya kita mirror, mirrornya ke right plane, lihat, ke extrude cut dari sini, kita mirror sebelah sini, dan klik OK, kita tampilannya sudah benar, kita close, partnya, kita ke control 7, isometrik, klik insert component, kemudian, bracket track gondola, klik open, kita letakkan di sini, kita klik di sini, kemudian, klik matte, kita pilih, klik dengan yang ini, kemudian OK, kita geser, klik di sini, kemudian, kita matte dengan yang ini, kemudian klik OK, klik di sini, add pan matte, kemudian quit, kita klik di sisi sebelah sini, kemudian kita klik di sini, juga yang sebelah sini, kalau sudah klik OK, Maka, pilihannya akan seperti ini, kemudian kita akan, banyak ini, sebanyak 4, ke atas, klik linear component, komponennya, klik di sini, kemudian directionnya, klik garis yang ada di tiang, jaraknya 300, kemudian, kemudian, banyak 4, arahnya ke atas, kalau sudah klik OK, berikutnya ini, akan kita mirror, di right plan, klik next, klik di sini, kemudian, kemudian klik OK, kemudian klik OK, tampilannya seperti ini, berikutnya, insert komponen, kita pilih, selking atas, klik open, klik di sini, mat, dengan isi ini, kemudian klik OK, klik di sini, kita mat dengan yang ini, klik distance, kemudian, arahnya ke belakang, klik OK, kemudian klik di bawah sini, kita mat dengan, di sini, kemudian klik OK, ini masih menembus, kita edit part, ini kita close dulu, klik di sini, di kanan, edit part, kita pilih sketch, yang ini, edit sketch, ini kita geser, di angka 6, ini garis selfie-nya, kemudian yang sebelah sini, kita geser, skip dulu, ini kita geser, erak dari sini, ke sini, 6, kemudian kita close, kemudian kita close, scroll 7, kita ke isometri, nah, tampilannya sekarang sudah OK, kita klik, gerak dari sini, evaluasi, 6,29, saya ubah nanti, packet-nya kita kurangin sekitar 7 mili, klik di sini, edit part, klik di sini, sketch, ini kita kurangin 7 mili, ini 7, klik OK, tab build, maka, sekarang sudah sejajar, kita akan perbanyak ini, klik, ini ada komponen, pattern, klik garis yang ini, kemudian kita arahkan ke atas, jumlahnya 4, klik OK, CTRL 1, untuk ketabak depan, saya akan membuat part, di sini, klik insert, new part, klik di grafik area, kemudian kita pilih, plat yang barusan kita buat, ini 4, kita kasih nama, cover depan, klik di sini, edit part, klik tanda panahnya, edit front plane, sketch, kita buat center rectangle, S900, kemudian lebarnya 60, klik OK, fixate metal, flash plank, tebalnya 1 mili, kemudian klik OK, kita keluar dari part yang ini, kemudian ini belum bisa digerakkan, klik kanan, hot, kemudian kita geser, klik di sini, kita matte, dengan yang ini, dan klik OK, ikutnya, kita klik di sini, kita matte, dengan yang ini, klik OK, klik aksil gondola, right plane, kita matte, dengan, cover depan, right plane, kemudian klik OK, kemudian kita akan memodifikasi, klik, edit part, kita lihat jaraknya, klik di sini, evaluasi, sure nya, dan yang di sini, klik di sini, sampai sini, jaraknya 3, dan kita akan, ubahnya di angka 5 mili, agar tidak menabrak ke sini, klik di sini, klik di sini, 5 mili, tambah 5 mili, 10 mili, kurang 10, klik, kemudian kita, right width, klik di sini, red metal, head plank, rah nya ke dalam, gitu pula dengan yang ini, kita tentukan panjangnya, 15, dan klik OK, klik di sini, kita edit sketch, kita geser ke sini, kemudian yang sebelah sini, kita geser ke sini, drag dari sini, ke sini, kemudian kita close gate nya, ketampilannya akan seperti ini, kita dimasukin dari atas, dia tidak akan, menembus, ini masih nabrak, kita ubah ukurannya, di 58, klik OK, klik di sini, klik di sini, klik di sini, sudah OK, kemudian untuk yang ini, kita close dulu, mat nya, kita delete dulu, kita delete dulu, kita save yang bawah, kita hide, nah, kita akan memasukkannya seperti ini, kita matte di sini, matte, dengan yang ini, kemudian klik OK, seperti itu, saya akan menambahkannya di sini, klik di sini, edit part, red metal, matte blank, di sini, arahnya ke bawah, jaraknya 12 saja, kemudian, edit blank profile, dari sini, kita geser, berak dari sini, kita samakan saja 12, 12, kemudian untuk yang sebelah sini, kita edit, terakhir dari sini, 12, dan klik finish, scroll 7 ke isometri, kita lihat di sini, coba kita keluar dari, part-nya, maka jadinya seperti ini, ketika misalkan ini dimasukkan, tidak terjadi masalah, kita minimalkan dulu, semuanya, klik selfie-nya, kita show, kita tampilannya seperti ini, kita close, scroll 7, klik save, save all, oke, berikutnya saya akan memodifikasi, helping atas, dan terpotong, klik di sini, edit part, klik, sketch, buat corner rectangle, ini, 16, 19, click fitur, extrude cut, kita lihat di sini, drop all, klik ok, extrude cut, mirror ke right line, kemudian klik ok kita close, sekarang tampilannya sudah ok klik edit part, february, saya pilih dari forming tool ya, close, drag kesini, kemudian position, tipenya dulu decrease-nya 90, position-nya optimization, 20, dari sini, ini 6, kemudian klik ok klik disini, saya mirror klik selfie bawah klik right line sudah ada, kemudian klik ok, kita close di sini, edit part, kemudian kembali 90 position-nya smart dimension kemudian dari sini ke sini klik ok klik klik di sini dan kita perbesar dulu, sebentar ya fitur fitur mirror klik di selfie atas right line kemudian klik ok klik ok kita ctrl 7 dan kita close part-nya sudah jadi saya akan memberi warna tab material ini, klik di sini keyboard klik klik ok kemudian klik ok barang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video ikutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.